5 Tempat Wisata Gratis di Cirebon Yang Wajib Dikunjungi Kota Cirebon yang dikenal sebagai Kota Wali, memiliki beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi bersama keluarga, lebih-lebih di waktu liburan atau weekend. Berikut 5 Tempat Wisata Gratis di Cirebon Yang Wajib Dikunjungi 1. Alun-Alun Kejaksaan Alun-Alun Kejaksaan terletak di pusat kota Cirebon, tepat di depan gedung kejaksaan. Lokasinya yang strategis membuatnya mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Sebagai tempat yang berdarah di pusat kota, alun-alun ini menjadi titik sentral yang ramai dikunjungi oleh warga setempat maupun wisatawan. Alun-Alun Kejaksaan memiliki sejarah panjang sebagai tempat pertemuan dan kegiatan sosial masyarakat. Dahulu, alun-alun ini menjadi pusat kegiatan kerajaan dan merupakan saksi peristiwa sejarah Cirebon. Pengunjung dan wisatawan dapat menikmati keindahan taman terbuka yang luas, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Alun-alun ini juga dilengkapi dengan bangku-bangku untuk duduk santai dan bersantap ringan. Selain itu, seringkali terdapat berbagai acara seni dan budaya yang dapat dinikmati tanpa biaya tambahan. Saat mengunjungi alun-alun Kejaksaan, pengunjung akan terpesona oleh keindahan alam terbuka di tengah kota. Suasana tenang dan nyaman membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk melepas penat. Pasar Kanoman Pasar Kanoman berada di pusat kota Cirebon, dekat dengan pusat keramaian. Kamu bisa sampai ke sana dengan mudah, baik naik kendaraan pribadi atau angkutan umum. Pasarnya seringkali jadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya di Cirebon. Pasar Kanoman ini memiliki sejarah yang panjang sebagai pasar tradisional di Cirebon. Dibangun sejak lama, pasar ini menjadi tempat yang menyimpan jejak sejarah kehidupan masyarakat setempat. Kamu bisa menikmati suasana pasar tradisional yang mempunyai khas. Berjalan-jalan di antara lapak-lapak yang menjual berbagai barang, mencicipi makanan khas, dan berinteraksi dengan para pedagang yang berada di sana. Saat pengunjung tiba ke sana, pengunjung akan disuguhi dengan suasana ramainya. Banyak pedagang yang ramah dan senang berbagi cerita, pengunjung juga bisa nyicipin jajanan khas Cirebon tanpa perlu bayar mahal. Tempatnya benar-benar ngenalin siapapun yang kesana sama budaya lokal dengan cara yang unik. 3. Taman Pedati Gede Taman Pedati Gede berlokasi di tengah kota Cirebon. Taman ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan. Aksesnya mudah, bisa dicapai dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Taman ini menjadi tempat rekreasi yang populer di kalangan warga setempat. Wali kota Cirebon, Nasruddin Aziz, mengungkapkan bahwa Taman Pedati Gede adalah suatu area yang memuat replika dari pedati gede pekalangan Cirebon. Lokasinya sangat strategis dan diperindah dengan ornamen tambahan, menjadikannya sebagai simbol baru bagi kota Cirebon. Taman ini menjadi tempat yang menyenangkan untuk bersantai dan menikmati keindahan alam kota. Pengunjung dapat menikmati suasana taman yang asri dan nyaman. Terdapat area bermain anak-anak, lapangan terbuka untuk piknik, dan jalur jogging. Semua fasilitas ini dapat dinikmati secara gratis. 4. Kota Tuwaci Rebon Kota Tuwaci Rebon berlokasi di pusat kota, mudah dikunjungi baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Bangunan-bangunan bersejarah dan jalan-jalan kecilnya membuatnya menjadi tujuan wisata yang menarik. Pengunjung dapat menikmati pemandangan bangunan-bangunan bersejarah, menelusuri jalan-jalan kecil yang penuh cerita, dan mengabadikan momen dengan berfoto di lokasi-lokasi menarik. Beberapa tempat, seperti Alun-Alun dan Taman Kota Tuwa, biasanya dapat dinikmati secara gratis. 5. Alun-Alun Sangka Labuana Alun-Alun Sangka Labuana berada di tengah kota Cirebon, dekat dengan pusat perbelanjaan dan tempat-tempat kuliner. Aksesnya mudah, baik dengan kendaraan pribadi maupun umum. Alun-Alun ini sering dijadikan pusat kegiatan masyarakat setempat. Alun-Alun Sangka Labuana memiliki sejarah panjang sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya di Cirebon. Tempat ini juga sering digunakan untuk berbagai acara. Pengunjung dapat menikmati keindahan alun-alun yang luas, dihiasi dengan pepohonan yang rindang. Terdapat area terbuka untuk bersantai, bermain, atau sekadar menikmati pemandangan. Beberapa kegiatan atau acara budaya seringkali dapat dinikmati secara gratis. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.